bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawwalah amma ba'ud alhamdulillah kembali lagi dengan saya abu najla dari taserbamuslim.com seperti biasa saya akan kembali mereview buku-buku islam ataupun al quran pilihan dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku yang sepertinya banyak yang request ya buku ini baik melalui whatsapp ataupun yang komen di facebook eh di youtube ya kalau gak salah ada juga yang minta direviewkan buku fikir islam lengkap mazhab imam asyafi ini langsung kita lihat saja ya ini bukunya lumayan ya tidak terlalu tipis tidak terlalu tebal juga sedang lah segini ya ini judul bukunya terjemah indonesianya ya fikir islam lengkap penjelasan hukum-hukum islam mazhab syafi'i'i nah disini ada penjelasan matan abu suja jadi ini penjelasannya dari kitab matan abu suja ya atau kitab takrib biasanya orang-orang pesantren taunya itu kitab takrib ya terkenalnya biasanya kalau ada yang pesantren ditanya kitab takrib biasanya mereka tahu ya itu karena biasanya itu diajarkan di biasanya di level menengah ya kalau di level dasar biasanya safinah ya untuk kitab-kitab di pesantren-pesantren klasik gitu di Indonesia biasanya seperti itu dan ini untuk level yang agak menengahnya kalau safinah misalnya SD berarti ini kurang lebih SMP-nya ya baik langsung kita lihat saja seperti apa isinya ini hardcover ya hardcover kita lihat tebalnya ada berapa halaman ada 578 halaman 578 halaman ya hampir 600 halaman ini penerbitnya dari media zikir dan ini penulisnya atau yang menjelaskan dari kitab aslinya yaitu dokter Mustafa Dibal Buho yaitu kalau gak salah ini ada profesornya juga ya profesor dokter kalau gak salah tapi ini dokter Mustafa Dibal Buho untuk daftar isinya mungkin kalau teman-teman yang sudah belajar takrib ataupun fikih fikih pada umumnya sebenarnya sama aja ya nah ini seperti biasa ini diawali dengan pengantar kemudian daftar isi mukaddimah disini ada kitab betoh haroh atau bersuci ya ini sudah umum ya kalau buku fikih biasanya seperti itu kitab betoh haroh ini di dalamnya ada dijelaskan macam-macam air air yang bisa digunakan untuk berbudu atau bersuci kemudian kemudian air yang najis dan segala macam ada disini kemudian air ada air sungur air hujan air mata air dan sebagainya ada ya disini dijelaskan ada tujuh kemudian tentang penyamakan kulit bangkai larangan menggunakan emas dan perak sebagai benjana wadah-wadah gitu ya hukum bersiwak rukun-rukun wudhu hukum istinja adab membuang hajat dan seterusnya ini ada macam-macam najis juga kemudian di bab keduanya ada kitab sholat lanjutan dari taharah ya setelah bersih-bersih kita bersuci wudhu dan lain sebagainya kemudian masuk sholat di bab sholat disini ada dijelaskan tentang waktu-waktu sholat misalnya untuk zuhur atau misalnya untuk subuh ketika terlihat fajar sadiq misalnya ya kemudian zuhur misalnya pas tergelincir matahari dari jam 12-an kurang lebih lewat sedikit gitu misalnya ya disini ada penjelasannya kemudian syarat wajib sholat sholat-sholat sunnah rukun sholat dan seterusnya kemudian disini juga dijelaskan ada menjama sholat sholat kemudian tentang sholat jumat sholat id merawat jenazah memandikan jenazah sampai mengubur jenazah ini di bab kedua ya kemudian di bab ketiganya ada kitab zakat zakat harta yang wajib dijakati binatang ternak barang berharga hasil pertanian buah-buahan dan seterusnya zakat mal kemudian disini juga ada orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik selanjutnya ada kitab puasa disini dijelaskan tentang syarat wajib puasa rukun puasa perkara-perkara yang membatalkan puasa dan seterusnya ya kemudian kitab haji syarat wajib haji rukun haji rukun umroh kewajiban haji dan seterusnya disini juga dijelaskan dam atau denda yang wajib dibayar jika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran kurang lebihnya seperti itu ya kemudian kitab jual beli dan muamalah lainnya macam-macam jual beli hukum riba khiar jual beli dengan cara salam atau akad salam pemesanan nah ini buat teman-teman mungkin yang belum tahu ya online itu belanja online itu kurang lebih akadnya seperti ini ya akad salam jadi uang duluan transfer duluan baru nanti barangnya dikirim akad salam kemudian hukum menggadaikan barang larangan mengelola harta dan seterusnya ya nah ini ada usob ada nah ada kirot ada ijaroh dan lain-lain ya tapi untuk muamalah yang lebih lengkap ada di buku harta haram muamalah kontemporer ya yang kayak karyanya Ustadzok Dr. Erwan di Termizi ya itu lebih lengkap dibahas tentang ini semua ya kemudian kitab faro'id dan wasiat waris ya babu waris ini kemudian kitab nikah hukum hukum dan permasalahan yang berhubungan dengannya rukum dalam nikah mahar walimah khulu talak dan seterusnya ada istilah-istilahnya ya ila zihar li'an iddah gitu banyak kemudian kitab jinayat hukum jinayat syarat wajib kisos kemudian diyat sumpah pembunuhan kemudian kitab hudud hukum zina hukum menuduh orang berzina nah ini hati-hati ya hukum menuduh orang berzina juga ada kemudian hukuman bagi pemabuk bagi pencuri dan seterusnya kemudian ini yang hudud ini sebagian atau mungkin ini semuanya sudah dilaksanakan kalau di Saudi ya kalau di Indonesia ini enggak ya hukum zina ini kalau di Saudi di Rajam atau kalau nggak salah di Aceh sudah mulai ya menggunakan hukum atau hudud atau hukum syariah ya ada polisi syariah juga di Aceh tapi kalau di seluruh Indonesia ini belum kemudian kitab jihad pembagian gonimah harta hasil rampasan perang ya harta fa'i menarik jizyah atau pajak kemudian di bab selanjutnya ada kitab perburuan dan penyembelihan hukum binatang yang halal dan yang haram kemudian hukum berkorban hukum akikah selanjutnya disini ada kitab perlombaan dan memanah nah ini ya perlombaan di Indonesia itu biasanya ya kalau normal tidak dalam biasanya di Indonesia kalau normal kondisinya ya tidak dalam keadaan seperti sekarang ini yang ada virus corona gitu biasanya setiap Agustusan hampir di seluruh Indonesia itu ada perlombaan-perlombaan nah disini dijelaskan bagaimana hukum-hukum perlombaan dan lain sebagainya kemudian ada kitab sumpah dan nazar kemudian ada kitab pengadilan dan persaksian dan yang terakhir disini ada kitab pembebasan budak ini ya coba kita lihat seperti apa isinya nah ini contohnya ya contoh isinya seperti ini jadi ini kalau di matan abu syuja itu hanya ininya aja kalau gak salah pernah saya review juga buku kecil yang matan abu syuja yang itu lebih murah karena ringkas tapi ini ada penjelasannya kalau yang itu tidak ada penjelasannya nanti saya perlihatkan juga ya nah ini contohnya seperti ini kalau di kitabnya atau di bahasa kitabnya ini tidak ada harokatnya ya jadi mungkin ini untuk teman-teman yang masih awam mungkin ada sebagian yang tidak bisa membaca ini ya tapi kalau orang pesantren mungkin paham ya istilahnya kalau di Sunda itu ngalugot ada istilah ngalugot ya almiah alati yajuzubiha macam-macam air yang dibolehkan atau bisa digunakan untuk bersuci ini ada tujuh ya sabumnya maus sama air hujan dan seterusnya ini bahasa aslinya ya kitab aslinya kemudian disini ada penjelasan dari yang tadi ya dari penulisnya dokter mustafa dib al-bugol ini ada penjelasannya kalau di kitab mata nabu syujudnya ini ya yang aslinya ini ada penjelasannya selanjutnya ini sama ya seperti ini tidak ada harokatnya sumal miyahu ala arba'ati aksam jadi kemudian si air yang tadi yang tujuh tadi itu dibagi menjadi empat bagian ini ya kemudian kedudukan air itu dibagi menjadi empat satu air yang suci dan menyusikan serta tidak makruh gua yiru makruh ya tidak makruh air ini disebut air mutlak dan seterusnya ya nah ini sampai sini kemudian disini ada penjelasannya lagi dan seterusnya kurang lebihnya seperti itu jadi ini kalau teman-teman yang mengaku atau di Indonesia umumnya ya mungkin 90% atau 80% muslim di Indonesia itu mazhabnya mazhab imam asyafi'i jadi saya rasa ini sangat recommended ya untuk dimiliki oleh teman-teman semuanya supaya kita lebih faham lagi tentang apa yang kita amalkan gitu ya kalau kata imam asyafi'i sendiri al-ilmu koblal amal kita cari tahu dulu ilmunya kemudian kita praktekkan seperti itu ya jadi teman-teman sekali lagi ini saya sangat merekomendasikan untuk dipelajari atau dibaca-baca ya bisa karena disini ada sudah ada penjelasannya ya walaupun teman-teman misalnya tidak tidak bisa baca Arab gundulnya ini tapi disini ada terjemahannya kemudian disini ada penjelasannya dari Sheikh Al-Bugaw tadi ya kemudian nah ini ya yang kecil kalau ini ada harakatnya ini kalau gak salah udah pernah saya review ya tapi kalau belum saya review singkat saja judulnya Fikih Praktis Merzhab Syafi'i Matan Abu Suja Al-Asfahani ini kita isinya sama ya seperti yang tadi nah ini kitab toharol macam-macam air penyemakan kulit bangkai dan seterusnya sama persis ya karanya saja ini versi singkatnya ya tidak ada penjelasannya nah contohnya tadi yang ini ya nah kalau yang ini ada harakatnya jadi kita bisa baca Al-Miyahu Al-Lati Yajuzubiha At-Tathiru Sab-Umiyah terus disini ada terjemahannya tapi tidak ada penjelasan langsung ke materi berikutnya gitu ya Sumal-Miyah Malah Ar-Bati Ak-Ussam dan seterusnya kalau yang ini ini bisa buat hafalan ya misalnya teman-teman yang mondok juga bisa ini ya kalau Arab gundul kadang-kadang saya juga suka salah baca gitu ya tapi kalau ini ada harakatnya jadi kita tidak ragu-ragu dalam membaca karena kalau bahasa Arab itu beda harakat bisa berubah artinya ya contohnya Yaumal Akhir dengan Yaumul Akhor itu artinya berbeda ya Yaumul Akhir dengan Yaumul Akhor itu artinya berbeda kalau tanpa harakat ditulisnya sama ya Yaumul Akhir dengan Yaumul Akhor ditulisnya sama tapi kalau di harakatnya salah artinya jadi berbeda nah mungkin seperti itu saja teman-teman ini sudah terlalu panjang videonya jadi kalau teman-teman mau yang singkat mau yang ringkas bisa baca yang ini beli yang ini ya tentu ini lebih murah kalau yang ini ada penjelasannya hanya saja kekurangannya mungkin disini Arab atau tulisan kitabnya itu Arab gundul sehingga bagi sebagian teman-teman mungkin yang yang gak pernah mondok istilahnya atau yang gak ngerti bahasa Arab kemungkinan tidak bisa baca Arab gundulnya tapi ada penjelasan ada terjemahnya kalau disini ada harakatnya hanya saja kalau yang ini tidak ada penjelasan lengkapnya gitu ya hanya diterjemahkan biasa saja ya mungkin itu saja bagi teman-teman seperti biasa yang berminat untuk memiliki buku-buku yang kita jual di Taserba Muslim silahkan teman-teman order mulai WhatsApp saja biar gampang ya karena di web Taserba Muslim itu banyak kendala kemungkinan besar itu akan saya rubah lagi itu ya webnya jadi teman-teman saya sarankan sementara ordernya via WhatsApp saja ya di 087 870 173490 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com selamat menikmati selamat menikmati